jam 4 itu udah ada yang dateng kita nata tenda gitu udah ada yang dateng biasanya gitu kasih nomor antrian dulu suruh ngambil dulu gitu awal-awal buka waktu pindah dari belakang ke depan itu kan agak sepi pak gak ada pelanggan sama sekali pelanggan cuma 1, 2 namanya pindah tempat kan mulai 0 lagi pak sadanya itu meninggal kebetulan gak ada yang nerusin kan gak ada yang nerusin ditawarin sama anaknya anaknya pak sadanya itu kan cewek-cewek itu ditawarin ini tolong terus ini pak daripada ini gak gak ada yang nerusin emang gitu kok pelanggan rasanya kok sama sama yang dulu gitu akhirnya ya cocok kebetulan cocok yaudah ngaku aja ya ini keluar ini memang ponakannya oh iya iya ayo rek jagongan karu caci iso ha-ha hihi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng rumo no bimbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan suraboyo ketemu menemukan jagongan suraboyo jagongan karu caca ya arek suraboyo hari ini kita akan jagongan dengan ada anak muda ini adalah generasi ketiga dimana mereka telah menekuni jualan kuliner khususnya kuliner yang dari lamongan lamongan ini macam-macam biasanya dari lamongan ini ada yang namanya soto ayam tapi ini adalah makanan yaitu tahu campur tahu campur juga banyak sekali pedagang yang ada di kota surabaya ini orang-orang lamongan dan kita mau ulas tuntas dengan anak yang bernama Febri generasi ketiga gimana Febri kabarnya baik pak makasih terima kasih diundang disini Febri kamu itu generasi keberapa saya generasi ketiga kebetulan ya ketiga ketiga ya jadi sebelumnya itu pak denya bapak yang namanya pak sadak sendiri pak sadak terus bapak sendiri namanya Yuswadi itu keponakannya terus saya anaknya pak Yuswadi tahu campur ini adalah merupakan satu makanan termasuk makanan khas yang aslinya memang dari lamongan tapi mereka lebih banyak berjualan di kota surabaya coba ceritakan sebelum kamu menekuni jualan kuliner tahu campur sebelumnya apa sih kamu ini saya ya ini apa bapak sendiri yang langsung menekuni itu pak jadi merantau ke surabaya ikut ikut orang jualan tahu campur kerja disitu habis itu keluar jualan sendiri ikut orang itu ikut ikut keluarga juga ikut keluarga juga kebetulan ya pak sadak itu ya sebentar disitu terus pindah lagi habis itu jualan ya belajar oh belajar jadi belajar dulu jadi belajar dulu terus ada rezeki sedikit apa beli rombong kecil keliling bapak keliling berumah-perumahan gitu daerah kencanasari kebetulan kencanasari mejensungkonus itu daerah situ kamu itu kan sebagai anak muda anak milenial apa sih motivasi yang tergerak kamu-kamu kok juga ikut menekuni dan meneruskan jualan kuliner tau campur biasanya anak muda itu kan dia kalau untuk suruh menekuni dan meneruskan jejak orang tuanya apalagi kan ini kuliner tau campur itu kan mereka juga jarang mau apa yang menjadi motivasi kamu bisa meneruskan jejak orang tuamu dengan jualan tau campur oh ya sebelumnya saya emang doyanin suka masak pertama ceritanya suka masak-masak habis itu kerja kerja di restoran selama 4 tahun terus habis itu kok kelihatannya ini apa ah daripada ikut orang terus mungkin bosen coba terjun sendiri terus bapak bapak juga udah berumur kasihan gitu biar istirahat di rumah tak gantiin aja gitu dulu sekolah dimana di perhotelan tadi apa perhotelan pak oh dulu sekolah perhotelan juga kerja di hotel selama 4 tahun kurang lebih bagian kitchen juga terus akhirnya terjun juga di sini agak merasa bosen gitu pengen pengenlah usaha sendiri berkembang terusin usahanya orang tua kebetulan mereka juga kuliner tahu campur sekalian rapin inilah bantu-bantu sekalian terjun tahu campur ini benar ya dari Lamongan aslinya dari Lamongan jadi itu kebetulan satu desa jual tahu campur semua satu desa bukan satu kampung enggak satu desa satu desa tersebar di Surabaya Jakarta Kalimantan banyak semua tapi yang paling banyak di Surabaya tahu campur ini iya lers pak di Surabaya itu ya tetangga semua tetangga semua kenal semua ya terlata mayoritas tetangga semua jadi penjual tahu campur yang ada di Surabaya itu kenal ya banyak kenalnya ya iya mayoritas kenal semua jadi kayak ini lah kayak kampung tahu campur gitu desa desanya desa tahu campur apa dulu kok bisa dinamakan tahu campur apa sejarahnya bagaimana ya sejarahnya ini apa kayak orang kayak ajatan gitu kan mungkin ya mungkin ini cerita orang-orang dulu kayak ajatan itu ada yang mau tampil kayak ada tahu itu ah coba dikasih kuah kayak soto dikasih ini kok agak manis kok enak kasih tambah petis lagi kok enak akhirnya ya dijual itu dijual ternyata laku akhirnya banyak yang jual-jual gitu jadi asalnya dulu itu ini dijadikan suguan pada saat ada hajatan iya jadi oh iya orang-orang dulu oh jadi suguannya ini ya oh kayaknya ini kok kayaknya cocok dijual jual aja gitu ternyata ya laku karena campur-campur itu tadi ya ah iya leres menunya apa aja ada kerupuk ada toge selada selada terus yang ini nih kayak orang bilangnya apa pergedal singkong pergedal singkong tapi ada bumbu-bumbu kunyit bau merah terus ini sama tahu ada mie enggak sama mie ada gitu sama yang ini apa uratnya itu setelah dicampur-campur gini bukan pakai daging pakai urat setelah dicampur-campur gini baru dikasih kuah dikasih kuah kuahnya itu apa jadi apa kuahnya itu apa kaldu gari kaldu otot nih kuah kaldu otot iya dikasih apa kayak bumbu ada udangnya kayak bumbu soto gitu terus ada dikasih udang kasih petis kasih gula merah dari campur-campur menu itulah menjadi yang namanya tahu campur makanya ini apa menu ya tahu campur karena campur-campur karena campur-campur isinya juga masak sayur dikasih ini masak ini tahu campur aneh sendiri jualannya jualannya february sekarang tahu campur pak sadek ini dimana halamatnya di gedung juang 45 depannya gedung juang 45 halaman halaman gedung juang 45 halaman parkirnya pak halaman parkir gedung juang 45 di jalan majen jungkono iya majen jungkono buka cabang gak kebetulan ini gak buka tapi ada orang beli terus dijual lagi gitu ada oh gitu jadi satu-satunya tahu campur pak sadek ini ya cuma magrong bertempat tinggal menetap di jalan majen jungkono depannya gedung juang halaman parkirnya halaman parkirnya di situ sejak tahun berapa di sana kalau yang di gedung juang itu kurang lebih 4 sampai 5 tahunan udah lama juga ya tapi sebelumnya pindah-pindah 4 kali oh pernah pindah-pindah pindah-pindah 4 kali pertama kali dimana dulu pertama kali di ini zaman dulu itu sinar oh sinar halte bus ya tahu-tahu sinar itu ada sinar itu di situ di depan di situ itu sinar majen jungkono itu pak denya bapak itu pak sadek sendiri pak sadek sendiri pertama kali di situ oke di situ lama-lama sekitar tahun berapa ya tahun 80-an kalau gak salah gak hafal saya habis itu apa habis 80-an tahun sekitar 90-an bapak saya merantau ke Surabaya ikut pak sadek belajar masak tahu campur ya ikut di situ ikut pindah-pindah terus ada rejeki sedikit beli rombong jualan sendiri jualan sendiri keliling-keliling munter kampung gitu itu kurang lebih sampai tahun berapa itu ya sekitar masuk tahun tahun 2000-an itu loh tahun 2000-an itu dari tahun 90-an ke 22 ribuan itu masih keliling-keliling gitu habis itu omsetnya ya mungkin bukan belum rejeki ya pak ya agak menurun terus akhirnya banting setir banting setir jualan uratnya aja oh jualan urat kasih kuah enggak mentahan oh mentahan urat daging daging urat itu nyari di nyari di kriyan di sepanjang dari cakal-cakal itu dibeli di kulak terus dioper-oper gitu dioper-oper ke daging tau campur bener itu udah lama sampai tahun 2007 2007 itu pak denya itu meninggal pak sadaknya itu meninggal kebetulan enggak ada yang nerusin kan enggak ada yang nerusin ditawarin sama anaknya apa anaknya anaknya pak sadak itu kan cewek-cewek itu ditawarin ini tolong terus ini pak daripada ini enggak enggak ada yang nerusin emang gitu oh iya boleh ya enggak apa-apa dicoba disitu pertama ya jalan kok pelanggan rasanya kok sama sama yang dulu gitu akhirnya ya cocok kebetulan cocok yaudah ngaku aja ya ini keluar apa ini emang ponaannya oh iya akhirnya dinamakan tau campur pak sadak itu betul jadi ya tetap enggak merubah nama yang menjadi ciri khas daripada tau campur pak sadak sebelumnya nanti kita berik dulu nanti kita akan lanjut lebih tuntas lagi dari makanan tau campur ini yang menjadi ciri khas tau campur pak sadak ini kata pelanggan yang mungkin sering kamu dengarkan itu apanya kok sampai ngantri seperti itu yang pertama itu kata ya mayoritas pelanggan bilang itu rasanya rasanya banyak yang cocok gitu terus yang kedua porsinya porsinya itu ya lumayan ya banyak gitu kata orang-orang itu lebih jumbo gitu terus sama uratnya itu besar-besar potongannya kata pelanggan jadi orang-orang ya worth it sama harganya gitu satu porsinya berapa sih satu porsinya 25 pak satu porsinya 25 ada dua menu tau campur sama lontong kikil tapi ya sama harganya 25 juga oh ada lontong kikil juga ada tapi yang lebih terkenal tau campur benar lontong kikilnya itu baru pas awal-awal corona itu kan agak menurun ah tak coba ini buat narik pelanggan jual lontong kikil gitu buat narik pelanggan lagi kalau misalkan ada gak kira-kira pelanggan yang khusus yang sering kesana ya tau mungkin dari luar kota dari mana ada gak pelanggan yang kamu ingat dari Sidorjo ada dari Pasuruan juga ada terus dari Ngersi juga ada banyak luman dari Bujonegoro dari pejabat mungkin ada yang sering ngantri kesana dulu ini apa wali kotanya Gersik oh iya Bupati Gersik Bupati Gersik dulu tapi yang masih di belakang belum pindah ke depan oh sering ngantri kesana ya ya lumayan sering terus kalau misalnya pesen khusus apa itu dengan menu yang khusus apa biasanya biasanya orang-orang yang ya mungkin ini apa nambah ekstra lauk lauknya dibanyakin gitu jadi kelihatan oh gitu piring boleh tambah sendiri ekstra lauk di taruk di piring boleh ya ya tapi nanti tambah harga iya iya tambahkan khusus tapi ya biasanya orang-orang ya normal aja udah kenyang Pak itu ya orang-orang tertentu yang ekstra gitu yang biasanya lapar gitu ekstra kalau kurang kenyang ada nggak yang gini yang pesen dikirim ke luar kota gitu banyak di luar kota juga banyak sampai di Makassar juga oh pesen dikirim enggak keluarganya ngambil kayak utuhan gitu nanti dia packing di freezer terus dikirim oh dikirim ke tahan ya tahan lama ya ya mungkin ya nggak tahan sayurnya mungkin oh sayurnya disendirikan sayur ya kayak dibisa-bisa utuh kayak gini ya kayak gini dipotong tuh gini oh berarti nggak dipotongin bisa berarti sayurnya nanti disendirikan enggak kalau orang yang minta sayur ya kasih kalau nggak minta ya nggak apa-apa tapi kayaknya nggak bisa sayur terlalu lama nggak bisa ya itu mentok ya satu hari udah hijau soalnya kan pakai sayurnya selada 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 seger selada seger ya jadi satu hari mungkin udah hitam-hitam gitu enggak tapi jadi makan itu ya untuk sayurnya orang-orang itu nggak usah pakai sayur nggak apa-apa beli sendiri disana ada sayur banyak yang penting kuah sama ininya oh iya sering nggak pada saat antrian buahnya itu mulai bukanya jam berapa? jam 5 sore jam 5 sore ada kali udah banyak antrian udah banyak jam 4 itu udah ada yang datang kita nata nata-nata apa tenda gitu udah ada yang datang biasanya gitu kasih nomor antrian dulu suruh ngambil dulu gitu oh ada nomor antriannya juga? jadi biasanya orang datang ngambil nomor ditinggal ngambil nomor ditinggal nanti setengah jam lagi ke situ gitu biasanya gitu nggak ada keinginan untuk buka stand tersendiri ini kan masih dalam apa kayak pedagang PKLan ya buka tenda tutup kalau kepingin sih kepingin pak masih ngumpulin insyaallah ya nanti kalau ada rezeki soalnya nyari tempat sendiri juga susah ini kalau melihat daripada sejarahnya atau campur itu hampir usianya hampir 30 tahun lebih ya kalau kalau tahu campur sendiri udah luam udah nggak tahu udah sampai sejarahnya nggak tahu ya saking lamanya pak kalau jualan sendiri udah lebih 30 tahun kalau yang bapak sendiri jual udah 30 tahun 30 tahun itu ya sekarang satu hari berapa kilo dagingnya kalau hari biasa itu 50 70 oh banyak ya kalau satu minggu bisa sampai 100 karyanya berapa sekarang sekarang 8 orang 8 orang ya udah banyak loh ya 8 orang lumayan ya iya lumayan ini nggak ada libur ya tiap hari buka libur kalau ada keperluan kalau ada acara gitu libur enggak kalau misalnya nggak ada acara tiap hari buka terus ya buka terus pak tiap hari tutupnya jam berapa jam 11 malam tapi kadang jam 10 udah habis jam 10 udah habis iya kebanyakan jam 10 setengah 11 udah habis kalau tutup ya jam 10 kalau nggak habis jam 11 malam udah tutup sebagai seorang anak muda yang telah menekuni dan meneruskan jejak orang tuanya dalam hal jualan kuliner atau campur apa sih sekarang yang kamu rasakan waktu kerja ikut orang dengan usaha sendiri seperti ini yang pertama waktunya lebih fleksibel kalau usaha sendiri pak jadi kalau ikut orang kan kita juga ya mungkin ketuntutan pekerjaan harus profesional kan jadi kalau ada keperluan ada apa-apa gitu nggak bisa libur kayak hari raya nggak bisa libur nggak enak gitu akhirnya kalau usaha sendiri enak fleksibel oh libur yaudah libur aja gitu kayak gitu terus bisa dikembangin lagi kalau usaha sendiri itu karena cocok dengan bidang yang kamu tekuni ya kebetulan promosi kuliner maupun barang apa saja ini kan dengan adanya digitalisasi media sosial apa juga kamu lakukan pertama ya kita awal-awal buka itu awal-awal buka waktu pindah dari belakang ke depan itu kan agak sepi pak nggak ada pelanggan sama sekali pelanggan cuma satu dua satu dua namanya pindah tempat kan mulai nol lagi terus langkah-langkah ya kita posting di facebook di instagram itu sambil ngeteng-ngeteng food apa kayak ada food blogger coba sini-sini gitu kebetulan itu food blogger pertama itu ada datang terus akhirnya terus datang-datang terus itu mungkin rezekinya dari situ dari instagram dari facebook food blogger pertama siapa dulu cak Budiono oh Budiono sukses oke kemarin datang ke sini itu ya itu itu yang masih di gemah 45 oh belum di depan belum belum di depan ya ya itu itu udah ada keambulan itu udah akak naik akak naik akak naik terus akhirnya disuruh pindah suruh pindah ke depan itu mulai dari nol lagi mulai nol lagi ya terus ada food blogger lagi sedikit-sedikit influencer itu akhirnya naik-naik ya kebantulah kebantu banget kebantu ya digital itu kebantu banget sosial media itu membantu sangat membantu termasuk kerjasama dengan apa itu grab grow food kerjasama juga ya kerjasama sama grab aja yang lainnya masih belum karena kan untuk memudahkan orang supaya kalau ingin makan di rumahnya sendiri ada halangan gak bisa keluar tinggal pesan online gitu tinggal pesan online tahu campur yang kamu tekuni sekarang ini kan menjadi suatu masakan khas tersendiri ya khususnya mereka yang seneng dengan kuliner seperti ini untuk pengembangan berikutnya mungkin untuk modifikasi dan lain-lainnya ada gambaran gak ke depannya modifikasi mungkin gak ada karena kita juga tadi kan ada tambahan kekil misalnya mungkin ada tambahan menu-menu lagi bisa kayak soto lamongan tapi masih sementara ini fokus di dua itu dulu pak soto lamongan bisa terus makanan khas-kas lamongan juga bisa gitu kalau untuk menu-menunya gak bisa dirubah-rubah cuma apa kita juga pertahanin otentik itu sendiri sehari kira-kira kalau tadi dagingnya habis sekitar 50 kilo berapa porsi kira-kira 50 kilo itu kurang lebih 300 300-an bisa 300 porsi iya bisa banyak lo 300 porsi iya lumayan alhamdulillah 300 porsi juga bisa itu pak yang terakhir mungkin apa sih yang perlu kamu sampaikan kepada para pelanggan atau mungkin orang yang belum pernah kesana sama sekali apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang penggemar tahu campur ya pertama ya apa sampaikannya ini ya pak ya kayak kalau kayak gimana ya pak ya mungkin kamu sampaikan para pelanggan tahu campur pak sadak yaitu yang di luar mungkin ada nama pak sadak lagi kan kamu gak buka gak buka kalau pak sadak gak buka apa itu gak buka cabang kamu sampaikan mungkin kalau pak sadak ya cuma satu nama itu aja gak ada nama-nama lain gak ada cuma ya hanya pak sadak satu gitu campur pak sadak cuma ada di majan jungol di depannya gedung 45 jadi ada sih yang orang beli dijual lagi itu ada oh ada juga jadi kulak sistem kulak gitu tapi cuman dua dua orang aja udah gak mau terima lagi soalnya jaga kualitas juga takutnya nanti beda di Surabaya kan banyak ya tahu campur tahu campur banyak sekali ini ada perkumpulannya gak asosiasinya atau atau mungkin berapa bulan sekali mereka ketemu karena kan satu keluarga lamongan semua ini kalau perkumpulan gak ada tapi cuman kalau hari raya itu ngumpul jadi satu kalau di desa itu oh ngumpulnya di desa jadi satu oh sudah yaudah yang rantau-rantau itu pulang semua yang di Surabaya mungkin gak pernah ketemu ada ketemu mungkin di pasar oh ketemunya di pasar waktu belanja ketemunya di pasar aja waktu belanja kalau perkumpulan gak ada tapi ya masih sanak saudara famili kerabat gitu masih ada ada hubungannya hubungannya ya udah terakhir untuk pesan dan pesannya selama menjual tahu campur sebagai anak muda apa? sampaikan kepada masyarakat Surabaya ya buat anak muda ya jangan ini jangan takut buat coba hal baru biasanya karena orang-orang anak muda kan kalau udah kerja nyaman-nyaman bang itu ya kalau bisa kalau keluar-keluar dari zona itu gak apa-apa bisa untuk bisa lebih untuk bisa lebih berkembang lagi bisa tapi ya itu dalam arti harus berani harus benar ngambil resiko cuman ya kalau ngambil resiko ya ada berhasil ada suksesnya jangan ngambil yang sukses saja ngambil juga yang dari bawahnya juga gitu oke sampaikan menu menu-menunya itu ini kan hari puasa jadi mungkin kamu bisa promosikan ini ini boleh ini ini ada tahu campur sendiri yang hasilnya dari lamongan ini ada pergedal singkong ada diangkat diangkat tadi ditosok saja pakai garpu oh gak apa-apa ini pergedal singkongnya kebetulan utuh ini kayak gini loh biasanya dari resiko itu ya kalau ini buat 3 porsi itu jadi ya lumayan kenyang Pak terus ini ada tahu tahunya sendiri juga beda dari tahunya nah ini ngambilnya apa tahu jombang oh tahu jombang terus ini uratnya ini segini potongan ini nah itu itu urat ya ya urat ini tendon orang bahasa indonesianya itu tendon sama ada sayur-sayurannya biar lebih sehat sambil diimbangin gitu sambil diimbangin ada minyak juga ada kasih kerupuk juga sama yang spesial itu petisnya ini udah diolah sendiri oh iya jadi gak langsung beli dipanaskin dimasak lagi kasih bambu bikin sendiri petisnya beli terus dimasak lagi beli dari pasar dimasak lagi oke jadi yang beda mungkin ya petisnya ini beda bedanya ya rasanya petisnya dimasak lagi oke terima kasih Fabri datang di podcastnya Cak J di subscribe bunyikan lonceng dimana nanti siapa yang ingin datang ke kuliner tahu campur ajok lali tahu campur Pak Sadak yang ada di Majan Cukono tepatnya di depannya gedung juang 45 di parkiran bukain mulai jam 5 sampai jam 10 terima kasih Pak ya terima kasih oke oke